Ya karena, kalau Budiari itu mau marah, mau nelpon gitu ya, ngapain dia menggunakan kekuasaannya atau menunjukkan jaringannya bahwa dia kenal orang-orang di sekeliling saya, ngapain? Kalau dia mau marah, mau nelpon, telpon saya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka OpenBO, tapi setelah ketahuan, malah dia yang marah-marah. Kamu pelit sih, pelit, pelit, pelit. Apa coba gitu? Dia yang melakukan dosa, malah kita yang disalahin. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita yang pelit-pelit. Karena semalam itu sebenarnya kan saya pengen malam mingguan gitu ya, seperti anak-anak muda pada umumnya gitu kan. Ya, kita malam mingguan lah gitu ya, tapi sejak habis maghrib sampai jam 11 malam, itu HP saya tuh rame, bunyi terus gitu ya. Ada yang nelpon, ada yang miss call, ada yang WA, rame, tangtung, tangtung, tangtung. Ada apa ini gitu ya, tumben-tumbenan orang nyerang saya ini. Biasanya situasi kayak gini tuh, biasanya kalau saya baru saja bikin keributan sama kadrun biasanya gitu ya. Jarang-jarang kayak gitu gitu kan. Lah ini kok rame, ada apa ini? Perasaan saya nggak ada nyerang kadrun. Dan setelah saya buka, ternyata banyak orang yang coba mengabarkan saya bahwa projo itu katanya nggak terima dengan salah satu video yang saya buat di Youtube ini. Dan mereka akan melaporkan saya ke polisi katanya dan akan menyampaikan somasi. Ya biasa gitu ya, ada banyak kan penonton si word itu kirim WA, ya saya bilang mantap, terima kasih gitu kan. Biarin aja lah gitu. Tapi jam 8 sampai jam 9, ini orang-orang yang ada dalam kontak saya, yang saya simpen nomor-nomernya, juga menyampaikan pernyataan yang sama, juga WA-WA saya semua gitu. Ini saya pikir, wah udah nyampe ini mereka gitu ya. Udah tau mereka gitu ya. Ya saya pikir ya biasa aja lah gitu ya. Ya mungkin karena memang banyak teman-teman saya itu memang berkecimpung di politik gitu ya. Ya biasalah mereka tahu gitu. Biarin aja gitu. Tapi ketika saya melihat ada satu WA dari teman saya, yang dulu beliau ini teman saya ini cukup sering membantu saya gitu ya. Ini saya agak kaget gitu. Karena jarang-jarang dia WA saya. Kalau nggak penting banget kayaknya nggak gitu ya. Tapi dia WA nih, ada apa? Wah salah apa lagi saya gitu ya. Setelah saya buka, ternyata hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang sebelumnya. Bahwa Projo nggak terima dengan video saya. Wah penting kayaknya, serius kayaknya Projo ini. Akhirnya ya saya jawab, ya terima kasih mas, mantap gitu ya. Tapi setelah itu, teman saya ini bilang bahwa Budi Ari baru saja menelpon dan marah-marah ke teman saya ini. Terus terang saya nggak terima. Tersinggung saya gitu ya. Ngapain Budi Ari marah-marah sama teman saya gitu? Ini kan urusan saya sama dia lah kok dia marahnya sama teman saya gitu ya. Padahal teman saya ini adalah orang yang sangat-sangat berpengaruh kepada karir politik Budi Ari. Dulu tahun 2016, teman saya inilah yang merekomendasikan, yang mendorong Budi Ari menjadi wakil menteri. Nah sekarang setelah dia jadi wakil menteri, sok-sokan. Marah-marah sama teman saya gitu. Padahal dulu kalau teman saya ini ditanya sama presiden, wah nggak usah Pak, Budi Ari nggak usah gitu. Nggak pernah dia bisa jadi menteri seperti sekarang gitu. Eh sekarang setelah jadi menteri, bisa marah dia. Padahal presiden aja gitu ya, itu marah sama dia. Ini wakil menteri, sok-sokan, berani marah-marah sama teman saya gitu ya. Padahal sekali lagi, dialah orang yang mendorong dan mengangkat derajat Budi Ari menjadi wakil menteri. Dia aja nggak ngerti gitu. Dalam banyak kebijakan atau keputusan yang diambil oleh presiden, teman saya ini sering dimintai komentar gitu. Termasuk dulu ketika rame-rame ada kasus BIPANG gitu ya, ketika jajanan BIPANG gitu. Itu kan dikritik oleh banyak orang tuh. Itu nelpon tuh, mas ini dihapus nggak? Ya nggak usah Pak, aman gitu. Itu udah bener gitu kan. Sering gitu. Eh sekarang wakil menteri berani marah sama teman saya. Saya tersinggung gitu. Sok-soan orang itu gitu ya. Tapi kata teman saya nggak apa-apa mas, biarin aja gitu ya. Oke, saya bilang yaudahlah, biarin lah gitu ya. Terserah lah Projoto mau marah mau apa gitu ya. Tapi setelah itu, teman saya di segnas, di relawan segnas, juga ngubungin saya gitu. Oh mas, barusan Budi Ari nilpon gitu. Apa ini? Ini kok orang-orang di sekeliling saya ditelepon semua nih. Sok-soan Budi Ari tuh. Sok merasa punya kuasa dia gitu ya. Untuk menunjukkan ke saya mungkin, saya tahu loh teman-teman kamu. Wah, saya tahu loh orang-orang di atas kamu. Sompong sekali gitu. Yang dia nggak tahu, yang Budi Ari nggak ngerti. Hubungan saya dengan orang-orang ini, itu nggak ada hubungan atasan bawahan gitu. Kita saling menghormati bahwa teman saya memang sering kadang-kadang memberikan masukan gitu ya. Kadang-kadang memberikan teguran, iya. Tapi semua keputusan itu di tangan saya. Jadi kadang dia tuh mempermasalahkan ada artikel yang dianggap kurang pas gitu ya. Kurang cocok dan sebagainya gitu ya. Biasanya di seward, karena di seward kan ada banyak penulis gitu ya. Kadang ada juga yang kelepasan atau nggak kesaring gitu ya. Itu kadang dipermasalahkan gitu. Nah, kalau saya melihat argumentasinya itu kuat dan ini emang nggak layak, saya hapus tuh. Atau saya tegur penulisnya, saya minta revisi untuk perbaiki dan sebagainya. Tapi semua keputusan itu diserahkan kepada saya. Kenapa? Karena kita sifatnya saling menghormati, bukan memberikan instruksi dan perintah. Nggak ada orang di sekeliling saya ini bisa sosokan merintah saya atau nekan-nekan saya untuk melakukan sesuatu yang saya nggak suka. Nggak bisa gitu. Jadi, Budiari mungkin nggak ngerti konsep hubungan saya dengan teman-teman ini gitu ya. Makanya dia sosokan punya kuasa tuh, nilponin sekeliling saya gitu ya. Dikiranya itu bisa menekan mental saya. Nggak bisa gitu. Dalam sejarah yang sudah saya catatkan, sejak tahun 2014 sampai sekarang, itu setiap hari saya mendedikasikan waktu dan hidup saya untuk Presiden Jokowi untuk pemerintah. Saya selalu punya waktu untuk pemerintah dan Pak Jokowi gitu. Kalau mau dibandingkan dengan Projo, jauh lah. Nggak ada apa-apanya Projo ini gitu ya. Kalau mau dibandingkan dengan Seward, dengan apa yang saya lakukan, dengan yang dilakukan oleh ratusan penulis yang ada di Seward, Projo ini nggak ada apa-apanya. Kami sepanjang tahun, setiap hari, tujuh hari, seminggu, nggak berhenti untuk menulis pembelaan dan pembenaran atau meluruskan hoax atau fitnah yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi. Projo bisa apa? Apa yang dilakukan oleh Projo ketika Demokrat nyinyir, ketika SBE nyindir, ketika AHY menyampaikan data-data yang nggak jelas, ketika Anies membicarakan data-data yang nggak jelas, apa yang dilakukan oleh Projo? Apa yang dilakukan oleh Projo ketika PKS menyerang, ketika 212, Rizik, Novel, Mbumin, dan lain-lain, menyerang, menyalahkan Presiden Jokowi? Apa yang dilakukan oleh Projo? Nggak sepanding. Tidak akan pernah sama dengan apa yang sudah saya catat sejak tahun 2014 lalu. Setiap hari, sepanjang tahun, saya melakukan pembelaan kepada Pak Jokowi. Jadi, jangan pikir Budiari meskipun wakil menteri gitu ya, terus bisa nelponin orang-orang di sekeliling saya untuk menekan saya. Nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Jadi, jangan coba dibandingkan antara Projo dengan Siwat. Kita berbeda gitu. Saya mendidikasikan waktu saya dan Siwat itu untuk pemerintah, untuk Pak Jokowi. Bukan kayak kalian. Kepada mana-mana atas nama Presiden, atas nama Pak Jokowi. Wah, sok-sokan sekali gitu ya. Ya, karena kalau Budiari itu mau marah, mau nelpon gitu ya, ngapain dia menggunakan kekuasaannya atau menunjukkan jaringannya bahwa dia kenal orang-orang di sekeliling saya, ngapain? Kalau dia mau marah, mau nelpon, telpon saya. Nomor saya ada di Youtube, di Instagram ada, saya kasih, terbuka gitu. Semua orang bisa nelpon. Ngapain dia nunjukin kekuasaannya gitu ya, karena dia wakil menteri, telpon orang-orang yang di sekeliling saya, ngapain coba gitu. Sombong sekali gitu. Padahal di Projo itu kan ada juga penulis-penulis Siwat dulu gitu ya. Yang bikin website baru, niru Siwat sepenuhnya sistemnya. Penulis-penulis diajak untuk pindah, dibayar, agak mahal, dan dikit ya. Ternyata mati juga dia. Ini jangan sok lah gitu ya. Sepanjang tahun, 7 hari seminggu, saya dan teman-teman dengan Siwat.com dan Siwat.tv hari ini, itu melakukan, mencatatkan sejarah dan semua orang tahu. Semua orang menjadi saksi terkait apa yang sudah saya lakukan. Jadi jangan coba-coba menekan-nekan gitu. Jangan coba soal kepada saya. Ya meskipun saya bukan pejabat, bukan wakil menteri, oh saya nggak punya pengawalan, dan sebagainya gitu ya. Tapi kamu kan harus ingat juga, posisimu sebagai wakil menteri itu didapatkan setelah apa? Setelah mengancam Projo akan bubar. Setelah nyambek. Jangan sok-sokan lah. Wakil menteri juga cuma karena dapat, ya kebetulan aja gitu. Sok-sokan sekali. Itu juga karena Pak Jokowi itu nggak mau ribut aja gitu. Karena di periode kedua, Pak Jokowi maunya ya terjadi rekonsiliasi, mau bekerja dengan damai, nggak ada kerikil-kerikil gitu ya. Nggak mau ada gangguan-gangguan. Makanya kemudian kamu masuk tuh sebagai wakil menteri. Ditampung tuh. Bukan karena kamu punya kompetensi, bukan karena Pak Jokowi takut. Nggak loh ya. Pak Jokowi nggak pernah takut. Kalau Pak Jokowi tanya ke saya, Projo ini boleh atau, bukan boleh, Projo ini pantas atau nggak masuk, nggak usah. Luang dia nggak ada apa-apanya, nggak ada sumbangsinya juga gitu ya. Ya paling kumpul-kumpul lah. Waktu pemilu, ya bisa lah dia lakukan konsolidasi pengarahan massa, boleh lah gitu ya, dia lakukan itu. Tapi sepanjang tahun, lima tahun, dengan apa yang sudah dia lakukan, apa? Apa ya Pak? Jadi, masuknya juga bukan karena kompetensi gitu ya, juga karena dorongan dari teman saya ini gitu ya. Wah sekarang sok-sokan, setelah jadi wamin, sok-sokan keras gitu ya. Nelfon marah-marah. Padahal kalau kamu ingat-ingat, Projo ingat-ingat gitu ya, pernah nggak Presiden membahas soal masalah negara dalam waktu yang cukup lama sama kalian? Pernah nggak mudi hari itu diajak membahas soal permasalahan di desa, atau diajak keliling ke desa, atau kunjungan kerja gitu? Jangan-jangan lebih sering saya. Enggak lah. Saya pernah lah beberapa kali ketemu sama Presiden gitu ya, cuma ya pasti, lebih banyak saya lah. Ya kalau mau dibandingkan soal jabatan, saya memang nggak punya gitu. Jadi, ya tapi karena jangan sampai karena saya ini nggak punya, nggak punya jabatan apa-apa, kamu jadi sok-sokan gitu. Wakil Menteri telpon. Ya karena saya nggak jadi Menteri, atau nggak jadi Wakil Menteri, atau punya jabatan hari ini, itu kan terjadi karena banyak faktor. Tahun 2019, saya masih berusia 29 tahun gitu. Sementara saya ini orang desa, bukan anak siapa-siapa, anak petani di desa gitu ya. Jadi, emang nggak ada orang yang bisa merekomendasikan, atau menjamin saya itu bisa melaksanakan kerja-kerja yang sudah diberikan oleh pemerintah, atau Presiden Jokowi nantinya. Saya nggak punya mentor gitu. Tapi seandainya ada satu konglomrat, atau pengusaha, tiba-tiba rekomendasikan saya, wah bisa dilantik saya. Ya karena untuk menjadi Menteri, atau Wakil Menteri itu kan harus ada rekomendasi, harus ada dukungan, dorongan gitu kan. Harus ada yang mengusulkan gitu. Karena yang masuk kepada Presiden kan banyak tuh, usulan dari mana-mana. Saya nggak ada gitu. Ya gitu apartai, nggak ada yang kenal saya. Jadi nggak ada yang dukung gitu. Kalau ada yang dukung pasti jadi Menteri saya. Jadi ya meskipun Budiari itu sudah jadi Wakil Menteri hari ini, saya bilang ya jangan sok-sokan lah. Karena pada akhirnya, kalau kamu sok-sokan, atau kalau kamu mau coba, tes aja deh. Coba kamu ngadu ke Pak Jokowi, oh Alif Kak gini Pak, ada orang yang gini-gini ke saya. Coba buktikan aja gitu. Saya yakin Pak Jokowi belain saya. Bukan belain kamu. Emang Pak Jokowi, kamu pikir Pak Jokowi suka sama kamu gitu ya. Nggak suka sebenarnya Pak Jokowi. Tapi ya karena ini memang politik gitu ya, emang ini rekonsiliasi gitu. Ya sudah lah, kita membangun negeri ini bersama-sama. Tapi pesan saya gitu ya, saya nggak ada urusan, Projo itu mau dukung Anis, mau dukung Prabowo. Itu dulu di Pilkada DKI kan sempat juga ada yang dukung Anis gitu ya. Ya terserah aja sebenarnya gitu ya. Nggak ada masalah saya gitu ya. Tapi dalam video saya, saya menekankan, kalau Projo memang mau dukung Prabowo Subianto, ya cobalah ganti nama gitu ya. Atau ganti logo lah minimal. Karena logonya itu kan muka Pak Jokowi. Oh Projo ini, udahlah logonya, logo muka Pak Jokowi, taruh di baju, kemana-mana ngaku atas nama Pak Jokowi gitu kan. Wah, seolah-olah itu representasi Jokowi banget lah. Eh sekarang dukung Prabowo, kan nggak mecing gitu kan. Mukanya muka Pak Jokowi gitu ya. Dukung Prabowo, kenapa nggak ganti dulu gitu. Gantilah mukanya Prabowo tuh yang merah gitu kan. Ganti. Atau kalau nggak pede sama mukanya Prabowo gitu ya, gantilah sama logo kuda. Biar sebanding kita. Kuda lawan kura-kura. Gigit. Ganti dulu lah gitu. Karena kalau kalian nggak ganti nama, nggak ganti logo, tetap Projo, tetap muka Pak Jokowi yang ditempel, tapi kalian dukung Prabowo, itu ibarat apa ya, ibarat toko jamu gitu ya, yang biasanya ada jamu Sri Rapet gitu ya, jamu kuat, antangin, tolak angin, masuk angin, dan lain-lain, bodrek apapun itu gitu ya. Toko jamu, tiba-tiba jualan semen. Nggak matching gitu. Masa dari jualan jamu ke jualan semen? Ya ini. Relawan Projo, tapi dukung Prabowo ya kan. Nggak cocok gitu. Ganti dulu lah gitu ya. Ganti nama. Misalkan, Pra-pra, eh, Pro-pra, Pro-Prabowo gitu ya. Atau Pro-bo, atau Pro-wo, atau Pro-asu. Itu serah lah. Pokoknya ganti gitu. Jangan Projo gitu. Atau Waman, Women, Wowomania. Bisa lah. Sesuai. Bisa. Wowomania. Nanti Noel aja tuh, masuk ke Wowomania, Women. Ganti dulu gitu. Karena banyak orang nggak terima. Muka Pak Jokowi kan ada masih di logo kalian. Terus kalian mau dukung Prabowo Subianto. Apa sih? Nggak jelas ini. Ganti dulu gitu. Bahkan sekalipun, sekalipun Pak Jokowi misalkan mendukung Prabowo, misalkan, misalkan gitu ya. Tetap aja kalian harus berani dong. Harus berani ganti logo. Jangan tetap namanya Projo. Itu kan jadi nggak sesuai loh Pak Jokowi di kontestasi 2024 udah nggak ikut-ikutan gitu ya. Dia sebagai presiden, dia sebagai kader PD Perjuangan gitu ya. Yang sebagai kader harusnya yang mendukung sama kader, mendukung Pak Ganjar gitu kan. Ya ganti logo lah. Ganti nama gitu. Jangan menggunakan nama Pak Jokowi. Karena sekali lagi, untuk apapun yang kalian lakukan hari ini, itu sama sekali, sama sekali bagi kami, relawan, pendukung, atau orang-orang yang selama ini memilih Pak Jokowi, sama sekali itu tidak mewakili kami. Karena kami, para pendukung Pak Jokowi, ketika melihat logo kalian, Projo, tapi dukung Prabowo, kami tersinggung gitu. Eh apa nih, muka Pak Jokowi di bawah-bawah. Ganti dulu, ganti dulu gitu ya. Dan ya setelah itu, ya jangan sok-sokan gitu. Karena orang-orang yang kamu anggap mungkin sekarang ada di bawah, orang-orang yang kalian, yang kamu sekarang marah-marahi gitu ya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya jauh-jauh lebih berpengaruh dari kamu. Jauh. Sampai sekarang juga sebenarnya lebih berpengaruh teman saya ini. Dibanding si Puliari gitu. Cuma dia nggak nyadar aja. Dia nggak ngertilah sejarah-sejarahnya. Saya tahu sejarahnya gitu. Jadi, ya jangan sok-sokan gitu ya. Ya tapi kalau mau sok-sokan, terserah. Tapi ke saya aja. Jangan ke teman saya ini gitu. Kasian. Oh dia dulu dukung kamu kok. Oh seorang kamu marah-marah. Ya nggak tahu diri. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kurang-kurang. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.